Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa klik like, subscribe serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda Dikutip dari ZondaJakarta.com Rusia memiliki sendiri cahaya tempur generasi 5 berkemampuan siluman yaitu SU-57 Bisa dibilang Rusia tengah mendongkrak pamor dari SU-57 agar laku di pasar global Sudah banyak negara yang Rusia incar agar menjadi mitra pengembangan SU-57 ke depannya Sebut saja India, Cina, Turki, Vietnam, Al-Jazeera, bahkan Indonesia Negara pertama yang Rusia incar adalah India Yang diminta untuk bermitra mengembangkan hingga memproduksi jet tempur SU-57 India menjadi negara satu-satunya yang telah menyatakan minatnya untuk membeli jet tempur SU-57 tersebut pada 2007 Namun India pada akhirnya menarik diri dari proses pengembangan jet tempur itu di tahun 2018 Perginya India menjadi luka bagi Rusia dan mereka terus mencari partner lain Indonesia menjadi salah satunya Namun siapa sangka Indonesia kecolongan dengan Al-Jazeera yang sudah lebih dulu membuat kontrak pengadaan SU-57 Mengutip dari tas, Rusia sepakat mengirim SU-34 dan SU-57 ke Al-Jazeera hingga tahun 2025 Sebelumnya Rusia telah berencana mengirim 6 unit SU-34 ke sana dalam rentan waktu 2022 hingga 2023 Namun karena beberapa alasan upaya pengiriman jet tempur tertunda Al-Jazeera sendiri sudah bernegosiasi terkait pengadaan SU-35 sejak 2019 Pada akhirnya Al-Jazeera juga tertarik meminang jet tempur paling canggih Rusia yaitu SU-57 Tujuan mereka membutuhkan jet tempur ini karena melihat tetangga mereka yaitu Maroko Maroko kini tengah memperkuat otot militer dengan jet tempur canggih asal Amerika Serikat Kedatangan 25 unit Viper untuk mengganti 23 F-16 Maroko yang mulai menua Di lain kesempatan, Rusia juga sudah berkomitmen untuk memperkuat kekuatan militer Al-Jazeera Karena mengingat kekuatan jet tempur Al-Jazeera berasal dari Rusia Apabila penyerahan SU-57 terrealisasi, Al-Jazeera akan menjadi pelanggan pertama jet tempur generasi 5 siluman Rusia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.